Mas, paketnya tolong taruh di atas itu aja ya, terima kasih. Baik pak, saya taruh di sini ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan mereview produk CCTV dari Authentica, produk by Onassis. Produk yang akan kita review kali ini ada dua tipe ya. Yang pertama merupakan tipe yang indoor, dan yang kedua merupakan tipe yang outdoor. Jadi, Onassis baru aja launching produk terbarunya, yaitu Authentica. Nah, Authentica ini 100% sama ya dengan Onassis, baik fisik, kualitas, software, maupun layanannya. Untuk aplikasi pengoperasian Authentica ini masih sama ya, yaitu dapat digunakan dan diakses melalui Onassis Smart, ataupun aplikasi Smart Life. Dari info yang gue dapetin, untuk produk Authentica ini ada beberapa upgrade ataupun improvement dari segi fiturnya apabila kita compare ke versi-versi sebelumnya. Dan kita akan bahas di video ini. Oke, so let's get started. Jadi, pertama-tama kita lihat dulu keterangan apa aja yang ada di box-nya. Authentica, produk by Onassis. Jadi, ini merupakan CCTV indoor. Di sini ada tampak wujudnya warna hitam dan juga putih, dengan bertuliskan produk Smart Wireless Indoor Camera, dan juga produk code-nya. Terdapat juga info seperti Motion Detection dan Two-Way Audio, serta informasi garansi 18 bulan. Di sampingnya juga terdapat info highlight feature seperti 3MP, Motion Detection, Two-Way Audio, Night Vision, 360 PTZ, mereka SD up to 120GB, sudah support on VIFE juga, dan kompensinya sudah H.265. Di bagian bawahnya juga terdapat info seperti spesifikasi. Dan kali ini kita akan mendapatkan yang warna hitam ya. Di sampingnya lagi ada ilustrasi, feel comfort, monitoring baby kapanpun dan dimanapun. Oke, itu aja dan ini yang akan kalian dapatkan di dalam box-nya. Yang pertama-tama kalian akan disambut oleh buku manual dan kartu garansinya. Next-nya kalian akan mendapatkan kabel USB dan microSD berserta power adapternya. Dan lubang visor apabila kalian ingin memasangkannya ke dinding. Namun apabila tidak, sebenarnya CCTV ini juga cocok teman-teman letakkan di atas meja ya. Karena di bagian bawahnya sudah terdapat karet, sehingga tidak mudah gerak ya. Oke, untuk CCTV indoornya sendiri menurut gue ini tampilan simple dan elegan ya. Dari build material juga terbuat dari plastik yang cukup solid dan kokoh. Terdapat lubang microSD card yang support sampai 128GB, serta lubang speaker yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara dua arah. Oke, dan next-nya kita bahas yang tipe outdoornya ya. Jadi ini merupakan CCTV outdoor. Di bagian boxnya ada keterangan autentika produk buy on Asis. Terdapat produk name Smart Wireless Outdoor Camera beserta produk kodenya. Ada highlight feature di sini yaitu night vision dan motion detection. Garansi 18 bulan dan tampak fisik warna putih untuk CCTV ini. Di sampingnya terdapat highlight HD, motion detection, 3 CCTV TZ, support sampai 128GB microSD card, 2W audio, night vision, sudah support on VIV juga, dan kompresi H265. Di sampingnya lagi ada ilustrasi stay comfort, monitoring rumah kalian dari manapun dan kapanpun. Oke, itu aja dan ini yang akan kalian dapatkan di dalam boxnya. Pertama-tama kalian akan disambut oleh buku manual dan juga kartu garansi. Terdapat power adapter, visor untuk pemasangan ke tembok, dan ada juga pelindung port network. Untuk CCTV outdoornya sendiri ada sedikit berbeda dengan yang indoornya, di mana yang outdoor ini terdapat lubang untuk kancolokan kabel RJ45. Oke, untuk CCTV outdoornya sendiri menurut gue ini terlihat kokoh ya. But materialnya juga terbuat dari plastik yang cukup solid. Terdapat juga lubang microSD card yang support sampai 128GB. Dan karena ini terdapat yang outdoor, maka selalu dilindungi oleh cover karet yang rapat, sehingga aman dari debu dan air. Oke, jadi itu tadi kira-kira untuk unboxingnya. Dan ini merupakan spesifikasi untuk kedua produk tersebut. Oke, dan untuk cara serapnya ini cukup simple ya. Jadi teman-teman tinggal pastikan aja kalau perangkat tersebut sudah terhubung ke sumber listrik dan dari mobile app on assist, teman-teman tinggal add device aja, hubungkan ke wifi, scan QR, pastikan sampai connected, dan done. Itu aja, simple banget. Oke, nextnya gue udah pasang CCTV ini, baik indoor maupun yang outdoornya. Dan ini dia untuk review kualitasnya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi, ini sudah improve dari versi sebelumnya. Dimana versi sebelumnya adalah 2MP, dan kali ini sudah 3MP. So, secara kualitas, pasti lebih jernih. Night Vision Untuk kedua produk ini juga sudah support night vision. Sehingga even ketika kita malam hari, dan dalam keadaan gelap, kalian tetap dapat melihat area sekitar CCTV dengan jelas. Berbicara mengenai fitur lainnya, CCTV ini juga membagi fitur alarm atau detektor, sehingga pastinya dapat improve security di rumah kalian. Two-way audio Dengan two-way audio, memungkinkan kita untuk berbicara secara dua arah dengan orang yang ada di lokasi sekitar CCTV tersebut. Karena dari CCTV ini juga sudah ada speaker dan juga mikrofonnya. Mas, paketnya Tom, taruh di situ aja ya. Makasih. Baik pak, saya taruh di sini ya. Karena CCTV ini juga sudah IP65, maka sudah weatherproof, pastinya tahan dari debu dan juga hujan. Selain fitur yang tadi gue mention, masih banyak fitur lainnya. Tapi yang paling senging ditanyain adalah, apakah CCTV Authentica ini sudah support on VIV? Jawabannya yes, sudah support on VIV ya. Jadi memungkinkan kalian untuk tinggal colokin aja ke NVR. Oke, kesimpulannya. Menurut gue CCTV ini memiliki fitur yang sangat komplit dan pastinya smart. Cocok banget buat kalian yang pengen pasang di rumah, di kantor, di gudang, ataupun di manapun, yang pastinya dapat memberikan rasa aman karena dari security-nya yang advance. Dan kalian juga bisa pantau dari manapun dan kapanpun. So, buat kalian yang lagi nyari CCTV, yang pastinya smart dan nggak pake ribet, Authentica ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian ya. Dan untuk link produknya sudah gue taruh di deskripsi di bawah. Oke guys, mungkin itu aja untuk produk review kali ini. Dan apabila teman-teman masih punya backline, langsung aja drop di kolom komentar di bawah. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton